Intro Kita semua pasti tidak senang dengan orang yang senang bersungut-sungut Membosankan dan kemas mendengarnya Tetapi sadarkah kita bahwa semua kita pasti pernah bersungut-sungut Itu berarti kita juga pernah tidak disenangi oleh orang lain karena keluhan kita Satu fakta yang tidak terbantahkan bahwa orang yang bersungut-sungut Atau orang yang senang bersungut-sungut adalah orang yang susah Bahkan tidak tahu bagaimana hidup bersyukur Bangsa Israel juga suka bersungut-sungut Karena memang mereka tidak tahu bagaimana seharusnya mereka bersyukur kepada Tuhan Bayangkan saja dengan begitu ajaibnya Allah telah memelihara mereka Selama menempuh perjalanan melalui gurun yang ganas Tetapi mereka terus menerus mengeluh Mereka bersungut-sungut tentang mana yang disediakan dan begitu murah hati oleh Allah Ketika mereka teringat dengan ikan, buah, gandum dan sebagainya yang ada di Mesir Mereka mengeluhkan keadaan mereka di padang gurun Mereka kehilangan alasan untuk bersyukur kepada Allah yang sangat jelas menyertai mereka Tidak hanya pada peristiwa tertentu saja Tetapi dalam setiap keadaan mereka Saudaraku, saat Allah mengizinkan sesuatu yang tidak mudah terjadi dalam hidup kita Itu tidak berarti dia hendak membuat kita mengeluh Juga bukan hendak membuat kita bersungut-sungut Sebaliknya, ia sedang melakukan sesuatu demi kebaikan rohani kita Tuhan ingin hidup kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan apapun juga Karena itu, jangan biarkan keadaan yang paling tidak nyaman sekalipun Merenggut rasa syukurmu Terima kasih Terima kasih